Bagian ini yang tadi kita lepas Kita kembalikan lagi ya sobat sekalian Ini gunanya adalah untuk Merapatkan sobat sekalian Jadi ini kan bagian besinya Ini bisa ditarik ke atas Hai semua jumpa lagi di channel Mama Lidah Cantik Di edisi kali ini mama akan Unboxing dan merakit Kipas angin merek Matsunichi Yeay Jadi edisi kali ini adalah edisi Perkipas anginan ya sobat Kali ini mama akan Mereview tentang kipas angin Merek Matsunichi Ini adalah kipas angin Berdiri ya sobat sekalian Stand fan kemudian model terbaru Mutu terbaik dan servisnya Terjamin kemudian Ada juga garansi 1 tahun Ini di kotaknya Ada tertulis garansi 1 tahun Sobat sekalian jadi ini Kipas anginnya adalah Tipe SF328 28CX3 Oke sobat sekalian sekarang Mari kita langsung buka Dan lihat bagaimana Penampakan dari kipas angin merek Matsunichi ini Oke langsung aja ya Mari kita buka Nah ini dia sobat sekalian Ini adalah untuk melindungi baling-balingnya ya Ini mari kita keluarkan langsung dari plastiknya Nah ini dia Ini adalah baling-balingnya Untuk baling-balingnya ini terbuat dari plastik ya sobat sekalian Ini adalah baling-balingnya Baling-balingnya dari plastik Kemudian mari kita lihat Next Next adalah Ini adalah untuk pelindung baling-balingnya Ini adalah penguncinya Biasanya diletakkan di pinggir sini ya Pinggir-pinggir ini Kayak semacam pinggirannya gitu Kemudian yang ini adalah Untuk penutupnya Lainnya ada sepasang ya Depan dan belakang Nah seperti ini Kemudian disini ada juga Ini adalah petunjuk penggunaan kipas angin silang Wow disini sudah lengkap tertulis Bagaimana menggunakannya Jadi ada petunjuknya Jadi mantap banget ya Gampang banget Kita bisa mengikuti cara pemasangannya Dan cara pemakaiannya Dan kemudian tertulis juga Apa saja yang harus diperhatikan sobat sekalian Jadi lengkap banget infonya Kemudian ini adalah surat garansinya Ini bisa kita simpan ya sobat sekalian Untuk klaim garansi Jika mungkin ada apa-apa ya Sebelum satu tahun Kemudian ini adalah mur-murnya Lengkap Mur bautnya Semuanya lengkap Kemudian next Sekarang mari kita lihat Selanjutnya ya Apa saja isinya di dalam kotak ini Nah ini adalah tongkat penyangganya Ini kan tipe stand fan ya Jadi untuk meninggikan gini Untuk berdiri Kemudian Nah ini adalah mesinnya Mesinnya ini warna biru Sobat sekalian Cakep Ini ya Mesinnya warna biru Cakep Kemudian Untuk pencetannya Seperti ini Kemudian disini ada Kayak aksesorisnya Kemudian Ini detailnya Mari kita lihat Detailnya seperti ini ya Sobat sekalian Nah Kemudian Ada juga ini Ini mungkin untuk Penyangganya Gitu Kemudian Mari kita lihat next Next adalah Ini Ini untuk penyangga kakinya Ini kayaknya Sobat sekalian Kakinya Nah kakinya kan Bentuknya silang ya Silang seperti ini Nah itu nanti Untuk penyangga kakinya Sobat sekalian Kemudian disini Ada lampunya Yang bagian hijau tadi Sobat sekalian Mantep banget Kemudian Untuk listriknya Berapa Untuk powernya Untuk powernya Adalah Ini ya Powernya 45W 220V 50Hz Nah ini mantep banget ya Hanya 45W Saja Jadi irit banget Sobat sekalian Kemudian untuk Size nya Ini 48,6 x 21 x 44 cm Jadi Lumayan ya Jadi gak terlalu kecil Gak terlalu besar Jadi mantep Banget Oke sobat sekalian Sekarang Mari aja Kita langsung Ke proses Pemasangan Kipas angin Merek Matsunichi ini Yuk Langsung Oke sobat sekalian Dan ini Semua adalah Peralatan yang tadi Sudah kita unboxing ya Semuanya lengkap Mulai dari Kipasnya Dari penutup kipasnya Dari mesinnya Penyangganya Dan semuanya Oke sekarang Mari kita Langsung mulai Ke proses Pemasangannya Pertama kita Pasang bagian Dasarnya dulu ya Sobat sekalian Yang dua ini Ini adalah Bagian dasarnya Bagian kakinya Kan ini bentuknya Nanti bagian bawahnya Itu silang ya Sobat Jadi ini ada Kayak semacam Lubang disini Kita kaitkan ya Nah jadi Membentuk Bentuk silang Seperti ini Untuk bagian kakinya Ini ya Sampai Nah sampai Masuk semua Nah jadi ada Lubang tadi Dimancepkan gitu Sampai menjadi Bentuk kakinya Bentuk kakinya Silang Oke sekarang Kakinya sudah Terpasang Kemudian kita Gabungkan dengan Standingnya Standingnya Ini kan ada Empat ya Sobat sekalian Ada empat Lubang mur Nah ini Ini adalah Tempat mur Untuk Ini nanti Dipasangin Dimasukkan disini Nah caranya Yaitu Bagian ininya Kita putar Ini bisa dilepas Sobat sekalian Nah ini bisa Dilepas Seperti ini Kemudian yang ini Bagian bunder ini Dimasukkan disini Ini memang Agak fit ya Agak seret gitu Jadi harus Agak diteken Biar masuk gitu Sobat sekalian Ini soalnya Ngepress banget Nah kayak gini Jadi harus dimasukkan Nah ngepress Tapi bisa masuk Ini ngepress banget Memang ngepress banget Nah seperti ini Nah Seperti ini Tapi sebelumnya Kita harus Mur dulu Yang bagian kakinya ini Sobat Oke sekarang Langsung aja Mari kita mur Bagian kakinya Untuk murnya Sudah disediakan Ya sobat sekalian Jadi kita tinggal Mencocokkan aja Mur yang mana Yang cocok Untuk kakinya Ini ada yang panjang Ada yang pendek Ada yang pendek Ada yang panjang Sobat sekalian Jadi mari kita Cotokkan aja Dan sepertinya Ini memakai Mur yang panjang Sobat Karena mur yang panjang Ini terdiri dari Empat Ini kan ada Empat lubangnya Ya sobat sekalian Jadi pas Jadi dimasukkan Di sini Kemudian Ditancepin Ditancepin Di bagian kakinya Ini sobat sekalian Terima kasih telah mencocokkan selamat menikmati selamat menikmati ini bagian murnya kita seretkan ya sobat sekalian kita pasang nah ini sekarang sudah terpasang semua keempatnya sudah terpasang dan sudah seret nah berarti ini bagian kakinya sudah selesai sobat sekalian dan kemudian ini bagian untuk menutupi ini sobat sekalian jadi biar terlihat cantik dan tidak membahayakan ya sobat sekalian jadi ini tinggal diturunin aja seperti ini diturunin Nah ini nanti pas Pas di sininya Di segi empatnya ini Sudah pas nanti jadinya seperti ini Sobat sekalian jadi mantep banget ya Oke sekarang mari kita lanjutkan Ke proses berikutnya Untuk yang bagian ini Ini bagian besi di dalam ini Ini bisa ditarik ke atas sobat Jadi untuk jika sobat sekalian ingin meninggikan Menurunkan itu bisa Ini bisa ditarik seperti ini sobat sekalian Nah ini bisa ditarik sobat sekalian Oke sekarang mari kita lanjutkan Ke proses berikutnya Dan untuk yang bagian ini yang tadi kita lepas Kita kembalikan lagi ya sobat sekalian Ini gunanya adalah untuk Merapatkan sobat sekalian Jadi ini kan bagian besinya Ini bisa ditarik ke atas ke bawah ya sobat sekalian Nah ini gunanya untuk Menyeretkan jadi jika kita Puter gini sampai mentok Nah mentok seperti ini Ini tidak bisa ditarik Jadi tetap Jika kita ingin menarik ini Menggerakkan ini Jadi kita tinggal Loskan saja Jadi diputer agak los Nah kalau agak los seperti ini Ini bisa ditarik Nah seperti ini sobat Jadi ini agar posisinya mantep Tidak misalnya dikasih kipasnya Bisa turun gitu enggak Jadi kita harus seretin Jadi ini diseretin Jadi ini jika sudah seret gini Ini sudah Sudah paten Sudah mantep Sudah enggak bisa turun naik Jika ingin menaikkan menurunkan Jadi di loskan Itulah guna dari puteran Yang di bagian tengah ini Sobat sekalian Oke sekarang kita lanjut ya Yang berikutnya Bagian atasnya Yaitu Mesinnya Sobat sekalian Jadi mesinnya Mesinnya yaitu yang ini ya Nah yang ini sekarang Mari kita pasang langsung aja Ini kan ada lubang disini ya Kita Tancapin disini Di besinya ini Nah di besinya ini Sekarang mari kita lihat ya Di besinya ini kan ada Lubangnya ini Nah ini dia Sobat sekalian Di besinya ini ada lubangnya Dua Nah ini Adalah untuk Menyeretkan dengan Yang bagian mesinnya ini Disini juga ada lubangnya Dua Nah ini Satu dua Nah ini adalah tempat dari Murnya yang disini Jadi agar bisa nancap Jadi ini dipasin ya Bagian lubang ini Dipasin di Lubang yang ada mesinnya ini Sobat Biar nanti murnya bisa masuk Nah seperti ini ya Ini kan sudah Ini bisa kelihatan dari sini Nah kelihatan ya Sudah Sudah sesuai Maksudnya sudah Lubangnya sudah Sama Nah itu jadi Nanti kita tinggal Masukin aja Yang ini Mur yang kecil ini Sobat sekalian Diseretin disini Nah dibaca disini Ini agar seret ya Jadi agar kipasnya Nggak-nggak goyang-goyang gitu Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Ini murnya ada dua ya Sobat sekalian Jadi dimasukin Keduanya Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Oke sobat sekalian Oke sobat sekalian ini murnya sudah terpasang ya Sekarang kita bisa menaik Turunkan kipas ini sobat Dengan seperti ini Diloskan dulu Bisa ditinggikan sobat Kemudian nanti kalau dipendekkan Kalau sudah cocok segini Nah tinggal diseretin Jadi dia nggak bisa turun Oke sekarang bagian ini sudah selesai Sekarang kita lanjut ke bagian kipasnya Oke sobat sekalian sekarang kita akan lanjut ke bagian pemasangan kipasnya ya Yang tadi bagian bawahnya sudah terpasang semua ya Yang ini bagian bawah Kemudian ini bagian tengah sudah terpasang Sekarang adalah bagian atasnya Yang ada kipasnya sobat sekalian Nah ini kan tampilannya ada bawah gini ya Ini bisa dinaikkan Caranya di pinggir sini Ini kan ada kayak Kayak putaran gitu Itu bisa diputer Nah ini nanti Nanti dia bisa Buat ledirikan ini Nah Kalau ini diloskan Ini bisa digoyang Nah kalau ini Ini misalnya saya mau posisi seperti ini Ya tinggal diseretin lagi sobat sekalian Nah sudah Nah sudah seret ya Sudah diseretin posisi seperti ini Oke sekarang mari kita langsung Masang bagian kipasnya Untuk yang bagian ini dilepas dulu ya sobat sekalian Yang bagian ujung depannya ini Agar bisa memasang baling-baling Ini puterannya terbalik Biasanya kita kan puternya ke sana ya Tapi kalau untuk kipas angin puternya terbalik sobat sekalian Untuk membuka Ini juga dilepas ya sobat sekalian Karena untuk menancapkan Baling-balingnya Untuk yang bagian ini muternya ke arah sana Bukanya Oke Sudah disini Kita masukkan yang bagian belakang Yang bagian belakang Kemudian ini paskan Yang ini ada seret ini di tengah Nah kemudian disini ada Kayak gini Kayak pentolan gitu Pentolannya masuk disini Nah sudah Seperti ini sobat sekalian Kemudian dipasang ininya Yang tadi kita lepas Untuk nempelin ini Nah sudah Sudah kenceng Kemudian bagian Untuk pemasangan ini Ini dipaskan ya sobat sekalian Nah ini kan ada bagian yang menonjol Disini lah Disini juga ada bagian yang Bolong disini lah Tempat Tempat yang bolong ini Dipaskan di Capetanya sini Dimasukkan gitu sobat Nah jadi sampai pas Mempel dia gak goyang-goyang Kemudian disini Nah sudah selesai sobat sekalian Sudah terpasang Sekarang Penutup luarnya Penutup luarnya adalah ini Kemudian bagian pinggirnya itu Bagian ini sobat Jadi Lebih baik itu Ininya dipaskan dulu Nah seperti ini Dipaskan dulu Di satu sisi Kemudian ditancapin disini Nah seperti ini sobat Jadi Dipasang dulu Seperti ini Di sekeliling Di yang satu sisi ini Kemudian ditancapin disini Sobat sekalian Itu untuk memudahkan ya Kemudian ditancapin Seperti ini Nah ini Akan lebih gampang Jadi kita tinggal Lancapin aja Nah seperti ini Sobat sekalian Oke sobat sekalian Jadi sudah terpasang Kipasnya Jadi Sudah selesai Proses perakitan Kipas angin Merak Matsunichi Ini Oke sekarang Mari kita langsung Lihat Bagaimana Kondisi Menyalanya Langsung aja Dan inilah Sobat sekalian Kipas angin Yang baru saja Kita rakit bersama Ya sobat sekalian Kipas angin Merak Matsunichi Nah ini dia Sekarang sudah bisa Jalan ya Sobat sekalian Anginnya Hembusannya Lumayan kenceng Cukup enak juga Modalnya juga Bagus Dan kemudian Kita bisa mengatur Kecepatannya ya Ini adalah Tombol Pengatur kecepatannya Ya sobat sekalian Ini 0 Ini 1 Ini 2 Kan semakin kencang Ini 3 Kan semakin kencang Dan tombol yang atas sendiri Adalah tombol lampu Wow Jadi bisa Menyalain di dalam gelap Ini sobat sekalian Ada lampunya Keren banget Oke sobat sekalian Oke sobat sekalian Sekian dulu Review mama hari ini Tentang Cara merakit Kipas angin Merak Matsunichi Oke guys Thanks for watching See you in the next video Bye 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 Sub indo by broth3rmax